Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara merakit dasar kontaktor dengan kontaktor yang merek Schneider. Karena merek Schneider itu biasanya seperti ini ya untuk tampilannya. Mungkin teman-teman sudah familiar banget dengan tampilan dari kontaktor Schneider. Jika teman-teman membeli kontaktor Schneider, silahkan ikutin bagaimana cara merakit rangkaian kontrolnya saja untuk si kontaktor ini. Dan bagaimana bisa bekerja si kontaktornya dengan menggunakan dua buah push button. Di sini ada push button untuk stopnya yang warna merah dan di sini ada push button untuk startnya yang warna hijau. Yang dimana nanti saya akan jelaskan dan simulasikan bagaimana pemasangan kabelnya dari mulai sumber fasa dan netralnya masuk ke MCB ke push button dan ke kontaktor. Jadi teman-teman harus simak baik-baik supaya pemasangannya benar gitu. Jadi yang pertama teman-teman di sini teman-teman pasangkan dari sumber fasanya masukkan ke MCB. Nah seperti ini. Nah yang dari MCB ini nanti teman-teman masukkan ke arah push button. Sebelum ke push button teman-teman harus tahu dulu MCB ini fungsinya buat apa sih? Yaitu untuk pengaman rangkaian kontrol ini. Jika rangkaian kontrol ini nanti ada masalah maka nanti si MCB ini akan trip atau akan jeklek. Baik selanjutnya keluaran dari MCB satu fasa ini kita hubungkan ke push button stop teman-teman. Jadi harus ke stop dulu ya baru ke start. Nah yang push button stop ini teman-teman biasanya kan ada 4 buah lubang atau 4 buah baut. Teman-teman pastikan ke NC nya yang ada di push button stop ini. Jangan yang NO harus yang NC nya atau yang normally close nya atau yang tersambungnya seperti ini. Nah jika yang ke start nya seperti ini lihat kita pasangkan dari stop ke start. Nah jika yang dari stop nya teman-teman harus hubungkan ke sisi NO nya disini. Ke normally open nya. Baru keluaran start dari normally open ini dimasukkan ke A1 contactor atau ke coil contactor. Seperti itu. Nah lalu yang dari A2 contactor yang coil ini langsung dihubungkan ke netral PLN teman-teman seperti ini. Sebenarnya kayak gini juga kontaktor nya sudah bisa kerja teman-teman. Tetapi jika kita tekan push button start nanti kontaktor nya hanya jeklek-jeklek saja. Akan balik lagi mati star mati star gitu. Kalau pemasangan hanya segini saja. Ini biasanya rangkaian jogging kalau seperti ini tuh. Nah berhubung disini pengen kontaktor nya selalu kerja. Maka kita harus menambahkan yang namanya penguncinya teman-teman. Atau lock nya. Penguncinya itu dari mana? Pasangkannya harus dari push button start. Jangan dari stop. Harus dari push button start. Push button start yang mana? Yaitu yang NO nya teman-teman. Hubungkannya seperti ini. Dari push button start NO hubungkan ke NO kontaktor. Atau normally open kontaktor. Atau kalau disini biasanya nomor 13 kontaktor. Jangan sampai salah nih teman-teman. Rata-rata kontaktor sender seperti ini. Harus ke nomor 13. Lalu dari start yang NO juga. Dihubungkan ke nomor 14 NO. Seperti ini. Jadi kedua-duanya kabel yang NO kontaktor 13 dan 14 ini. Dihubungkan dari push button start NO. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa menjalankan kontaktor nya. Dengan cara klik yang start ini. Nanti kontaktor nya akan kerja terus menerus. Jika klik stop disini atau tekan. Maka nanti kontaktor nya akan mati teman-teman. Seperti itu. Nah ini adalah dasar banget. Teman-teman pasti akan bisa semuanya. Akan langsung memahami cara kerja dari kontaktor. Nah jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan praktikan. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.